Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Masih mengunci mulut kabar sudah menyikat talib pertunangan penyanyi Nabila Razali bagaimanapun sempat berkongsi berita sudah berpisah dengan pengurusnya, yaitu Muhammad Asrul Talib atau Ash. 7 tahun bersama menguruskan perjalanan karya seninya Nabila atau Nur Nabila Muhammad Razali, turut melahirkan penghargaan kepada Ash atau semua kerja keras serta susah payah perjalanan membantunya mencipta senama dalam bidang seni. Saya mahu mengucapkan penghargaan buat Ashrul Talib kerana menjadi pengurus saya selama 7 tahun. Kerja keras, kesungguhan, dan sumbangan sangat dihargai oleh Nabila Razali Entertainment. Anda telah membuat berbagai sumbangan kepada syarikat dan diri saya sebagai Nabila Razali. Kesungguhan Anda penuh kecemerlangan dan komitmen. Perjalanan kita ada tujuh, jatuh dan bangun, namun kita matang bersama dan banyak belajar tentang satu sama lain. Projek pertama, kita peluang kedua dan ia mencipta kerjaan besar buat NRI, Alhamdulillah katanya lagi. Nabila berkongsi perkara tersebut di laman Instagram miliknya dan turut memuat naik gambar bersama bekas pengurusnya itu. Dalam pada itu, Nabila turut berkongsi penangguhan pelancaran single terbarunya berjudul Cerita Kita. Lagu ini juga katanya merupakan kerjasama terakhir antara Nabila dan Ashrul di bawah syarikatnya. Karya tersebut kini masih dalam proses akhir pembikinan dan dijangka akan dilancarkan bersama Syarikat Universal Music Malaysia. Sedih untuk saya kongsikan bahwa lagu Cerita Kita akan menjadi projek terakhir NRI bersama Ashrul, katanya lagi. Sementara itu, menuruti satu kenyataan pihak Universal Music memberitahu, Lagu duet bersama Insomniac akan dilancarkan pada 22 September ini, hujung minggu lalu nama Nabila menjadi bualan ramai selepas timbul cerita. Konon dia sudah bertunang dengan usahawan yang juga bekas pelung baleta formula yaitu Nick Irwan Nick Izani. Nabila bagaimanapun tidak menjawab panggilan atau mesej, Azrul ketika dihubungi MSTAR sebelum ini juga terkejut dengan berita tersebut dan memaklumkan dia tidak mengetahui kesayangan kisah pertunangan itu. Sejauh hari ini sekian dan terima kasih.